Kalau kegiatan atau kegiatannya sehari-hari, bulan-bulan baik, kan diem, ya enggak, 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 menurut saya baik. Brip2 RDW yang tewas dibakar istrinya, Polwan Brip2FN, dimakamkan di kampung halamannya, di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Minggu, 9 Juni 2024, sore. Almarhum dimakamkan di TPU sekitar 300 meter dari Rumah Duka, di Dusun Sambong, Desa Sumberjo. Dari pengamatan di lokasi, pemakaman korban yang merupakan anggota Satsamapta Polres Jombang tersebut berlangsung dengan upacara pemakaman Polri. Rombongan pelayat dari warga, keluarga dan kerabat berjalan beriringan menuju tempat pemakaman. Tampak pasukan dari Satsamapta Polres Jombang mengangkat peti mati jenazah korban dari dalam ambulans. Seusai prosesi pemakaman jenazah korban secara perlahan dikebumikan ke liang lahat. Kasih humas Polres Jombang, Ibtu Kasnasin berikan keterangan seusai pemakaman. Ia mengungkapkan korban di mata teman sejawat dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam, sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan keluarga yang dihadapi korban. Keseharian korban dikenal baik, pendiam jadi menurut saya baik orangnya, ungkapnya. Menurut dia, sebelum kejadian tragis itu, korban masih terlihat dinas di Polres Jombang. Kemarin masih dinas, jadi sebelum kejadian itu masih dinas. Kebetulan saya juga bertemu korban, masih dinas di Polres Jombang, jelasnya. Rekan korban di Polres Jombang juga tak menyangka kejadian itu menimpa anggotanya. Tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, kita tidak kelihatan. Karena anaknya, korban, juga diam. Tapi kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya, kata Ibtu Kasnasin. Korban terakhir di Polres Jombang, korban terakhir di Polres Jombang kemarin kemarin dinas. Masih dinas dia, jadi sebelumnya jadinya masih dinas. Kebetulan saya juga bertemu masih dinas. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan tidak, itu tidak kelihatan. Karena anaknya juga diam, tapi kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Sempat ngobrol, salah pada terakhir ketemu. Saya hanya ngobrol, cuma ada di sini, saya sudah pindah di sini, itu saja. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.